halo assalamualaikum hi guys hari ini seperti biasa aku lagi mau berkekspradian yang terpancar rumah aku nah aku mau bikin mural art juga ya dengan muasa tropical tropical apa ya pokoknya tropical daun-daun gitu deh cek yang seadanya pokoknya nanti kalau bagus aku info sama kamu gimana perkilangnya dan segala-galanya, tapi kalau jelek kita hapus lagi nah sekarang aku hasil tahu ini dia bahan-bahannya nah nih catnya ini ada cat yang pokoknya mereknya pokoknya nyarinya yang kedap air elastis tahan lama, tahan cuaca ini catnya warnanya putih aja terus aku pakai ini pigment color ada warnanya hijau coklat sama hitam nanti kita mix aja campur-campur pensil penghapus terus beberapa kuas-kuas dan juga ini ini apaan ya pokoknya ini piring buat nanti kita coba warnanya disini dulu kita tes sama beberapa cup jadi nanti kita setelah kita udah bikin warnanya oke guys langsung aja kita mulai yuhuuu kita langsung mulai menggambar aja ya bismillahirrohmanirrohim aduh maaf nih sampe ngedeprok pokoknya aku aku awalnya itu sama gambar yang bawah dulu tapi bebas sih mau dari atas juga gak apa-apa nah pertama-tama aku mau gambar pokon pisang dulu hmmmm gambarnya aku sih udah ada referensi ya aku cari-cari ngegoogling di internet tapi digabung juga sama imajinasi aku hehehe hui sampe nyelip-nyelip kesamping mesin cuci hehehe gapapa deh totalitas aduh kayaknya udah sampe sore begini gak kelar juga ya ngewarnain jadi kayaknya cukup seharian aja buat gambar sketsa doang besok lanjut nah sekarang lanjut ke kewarnaannya jadi kita campurin nih gini-gini jadi pertama-tama kalo mau bikin warna baru tuang deh tuh cek waterproofnya ke dalam lap terus tuang sedikit-sedikit sedikit pigment colornya dikit-dikit aja ya gak usah pakein gak apa-apa terus simpen deh temboknya nih tadi aku udah ada beberapa warna ada hijau juga hijau hijau pupus nah biasanya nih kalo udah bikin hijau-jauhnya dulu jadi basicnya dari hijau itu nanti gak usah ngambil lagi dari sini putih kita boleh mau bikin warna baru nah putihnya ini 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 banget tau Kak bete oke diaduk-aduk dulu nih guys teksturnya begini begini sebenernya ini tuh gak dicampur air tapi karena pigment colornya itu lebih encer daripada cat waterproofnya jadi lah encer begini nah ini dipisah-pisahin dulu karena mau bikin gradasi warna hijau lebih tua hijau tua banget hijau sedang aduh ranginnya bagaimana ya kita bukan cipang cap tapi ya gitu deh nama juga lagi ber-experimen ini nah yang ini aku mau bikin hijau untuk pohon pisang aku juga bikin warna untuk pohon palem dan juga warna untuk daun-daun lainnya terus dipersiapkan juga warna dasar untuk batang pohonnya dan warna kebutuhan lainnya juga yuk langsung mencet aja Bismillahirrahmanirrahim nah guys nih aku mau ngasih tau ya walaupun ngasih tau nya tuh bingung ya karena aku bukan gak jago banget ngulis cuman gimana yang kayaknya ya intinya kalo mau ngewarnainya gak usah sampe ngeblok ngeblok dulu deh gak usah sampe berlapis-lapis dulu jadi biar warnanya itu gak terlalu ketebelan dan sekali tuh sap tuh masih ada keliatan kayak serata nah kayak gini nih ini 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 tuh gitu biarin aja dia agak renggang-renggang gitu nanti pas kering warnanya nongol-nongol sendiri apa sih yaudah deh pokoknya gitu aja deh ngeliatin aja aku gak tau cara ngeblokannya gimana kalo ditanya gimana teknik lukisnya ya begini deh nih kayak yang digambar aja kalo ngejelisnya ngejelasinnya susah nah sekarang kita ngasih pewarnaan dasar pada paralonnya nah kalo paralon ini aku kasih warna aku semua dulu baru nanti kita kasih gradasinya nah mau ngasih tau sedikit nih cara pewarnaan untuk paralonnya karena kita mau bikin kayak serat pohon serat pohon palem itu kan dari kiri ke kanan istilahnya bukan dari atas ke bawah jadi karena mempengaruhi pas lagi kering catnya itu tuh nanti bentuknya aneh kalau dari atas ke bawah jadi dari kiri ke kanan gitu deh nah nih sekarang lanjut ke pewarnaan gradasinya maksudnya mainin warna gelap terang gitu untuk menjadi tercipta seperti sebuah pohon ya ini gitu deh warna gelapnya diterang-terangin nah lanjut ini dicepetin aja ya ke bikin daung pohon palem ya seperti itu ngikutin gambar kamu aja deh gak usah ribet-ribet tapi ini ceritanya aku mau bikin kayak 3d gitu kan ya karena agak sulit di atas paralon atasnya tapi kayaknya bisa-bisa aja tuh kayaknya walaupun mata agak juling pas ngerjainnya hari selanjutnya ngerjain pohon pisang-pisangan modelan kipas ya tau dong pohon yang kayak gini nih 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 gambar yang kayak gini nih pohon apa sih nah lalu sama gak usah buru-buru ngeblokin warna tapi ngikutin ke serat-serat ke daunnya asli kalo boleh jujur soal perasaan lagi bikin mural itu happy banget nah kamuflase stop kontak wah karena stop kontak punya sendiri jadi main gambar gambar aja kalau punya orang minta izin dulu ya say lanjut ke daun monstera monstera kenceng banget karena cuma taunya ada bukti doang kali ya nah finishing akhir maksudnya ini ngebenerin kalo misalkan ada coretan-coretan yang luar jalur jadi dirapihin gitu aja sih sama masih kembali kipas geradasi gravitasi atau serat-serat yang mengurang selanjutnya pasang neon sign atau neon light atau ya pokoknya gitu deh ini pesennya aku kasih tau custom gimana pokoknya ada deh di online cari aja banyak pilihannya carilah yang murah dibantuin sama suami tercinta nih masanya cuca dan dan jadi deh yeay maaf nih guys jangan dibandingin sama yang jago-jago yang jago-jago banget sama mural ya namanya juga ini karya hasil pengalaman waktu jaman dulu tekan nyoret-nyoret tembok tapi yang penting bisa ngasih inspirasi buat kalian semua nih khususnya untuk laundry room aku yang tadinya kelihatan sumpah karena tembok semua dan ada para lawn yang ganggu kita langsung bikin cantik aja terimakasih udah mau nonton tiba